Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Ardiansa Youtube Gaming Oke teman-teman sekalian mungkin disini akan update kembali ya Buat kalian semua yang mungkin baru tau ataupun sudah tau Yaitu cara ya mengatasi kontak GM Dimana kontak GM itu sangat menyusahkan sekali buat kalian-kalian yang sudah terkena kontak GM Dimana kontak GM itu sangat keribet banget ya Gak bisa ubah email ya terkena kontak GM tuh saya tuh nunggu lama juga ya Gak bisa gati kata Sandi juga tidak bisa Gak bisa unbin disini putuskan pihak ketiga tidak bisa ya Ini semuanya terkena kontak GM mau logout juga tidak bisa ya Walaupun memang ini perangkat saya saja Tapi tetep ya buat kalian-kalian yang mungkin Nah ini terkena kontak GM tuh bagaimana sih solusinya Cara mengatasinya agar hilang tuh kontak GMnya Dan tidak terkena lagi dan tidak mengulang ataupun ngereset sampai ke 30 hari lagi setelah selesai Nah mungkin sebelum kesana saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu kontak GM Jadi kontak GM adalah Sistem yang diberikan oleh pihak Muntun kepada kita selaku pemain di Mobile Legends Untuk keamanan akun karena sekarang ini banyak sekali akun-akun yang mungkin dicuri Diambil, di-scam diri, banyak sekali intinya Jadi sehingga Muntun itu memberikan kontak GM perlindungan akun kepada perangkat terpercaya yang mungkin sudah lama main di akun tersebut Contohnya kalian punya HP satu nih Nah itu HPnya lama dan hilang Ketika kalian ganti HP itu pasti akan terkena kontak GM Kenapa? Karena perangkat kalian baru Jadi kontak GM ini cuma pengamanan saja Agar ke akun kalian juga aman Sebenarnya kalau akun pribadi sih saya tidak terkena Tapi kalau akun beli Ataupun habis zoki Ataupun intinya yang lainnya Yang berpindah-pindah HP ataupun depis Biasanya terkena kontak GM Nah itulah kontak GM Jadi usahakan kalian itu tidak sembarangan menyebar akun kalian kemanapun Nah untuk biasanya yang terkena kontak GM ini adalah Pertama mungkin ya ganti HP ya Jadi yang lama ke yang baru itu pasti terkena kontak GM juga Kemudian biasanya kalian itu beli HP Beli akun Nah itu pasti juga terkena kontak GM Karena perangkat kalian juga baru ya Kemudian yang berikutnya adalah joki Jadi akun kalian habis dicokiin oleh penjokinya Eh ternyata pas sudah selesai jokinya terkena kontak GM Pasti Kenapa? Karena depisnya baru dan perangkat barunya Ya pasti di penjoki itu Kemudian yang keempatnya itu apa? Top up Pialogen juga sama Intinya Kalau penyebab kontak GM adalah Akun kalian itu beralih ke depis yang lain Ke perangkat yang tidak terpercaya Sehingga Moonton Memberikan perlindungan akun kepada pihak yang terpercayanya Sehingga Hanya HP itu saja yang bisa mengotak-ngatik Mengatur ataupun men-setting Yang ada di game Mobile Legends Nah Untuk cara mengatasinya bagaimana Dan Kalaupun memang sudah Memang bisa saja dicegah tadi ya Dicegah Tapi kalau sudah terkena Seperti pada akun saya ini Bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya Yaitu Kalau kalian tuh mungkin ingin sabar Menunggu ya silahkan tunggu Sampai selesai Kontak GM nya Biasanya 30 hari Kalau tidak ke-reset Dan kadang-kadang tuh Malah ke-reset Kenapa penyebabnya bisa ke-reset? Jadi kalau penyebab yang sering saya tahu Yang sering saya dengar dari kalian semua Yang sering curhat ke WA itu Biasanya Karena perangkat kalian tuh Double login tuh Double login tuh seperti apa? Jadi ada perangkat lain Yang masuk ke akun tersebut Contohnya nih Kalian habis beli akun Eh Perangkat kalian paling atas Ternyata di bawah itu Ada perangkat lain Nah itu adalah perangkat yang nabrak Yang nabrak Di akun kalian itu Sudah saya pastikan ya Itu kalau double login Ataupun triple login Itu akan pasti mengulang Kontak GM nya Diusahakan Kalau kalian beli akun Ataupun sudah Habis joki Ataupun untuk API login Pastikan Yang menggunakan akun kalian Yang saat ini kalian pakai Usahakan mereka Logout dari akun kalian Kenapa? Itulah penyebab Kontak GM Jadi biasanya Kenapa sampai ngulang Itu pertama Kurang lengket Dan ada yang login lagi Di HP kalian Mungkin itu sedikit penjelasan Pertama dari penjelasan Kontak GM itu apa? Penyebab kontak GM itu apa? Dan cara mengatasi Kontak GM itu seperti apa? Ya kalian tunggu saja Kalau memang kalian tuh Tidak punya uang Tidak punya cuan Bukan orang sultan Cuma akun kecil Cuma akun gratisan Ya itu bisa saja Kalian tunggu Sampai kontak GM nya selesai Mudah-mudahan sih biasanya Kalau tidak ada yang login Di HP kalian Maksudnya tidak ada yang Masuk ke akun kalian Itu aman Kalian tunggu asal Kalian juga rajin mainnya Jangan sampai dibiarkan seharian Tidak dibainin mentang-mentang Pengen hilang kontak GM itu Akan pasti ngulang Jadi kontak GM itu adalah Perangkat kepercaya Yang harus benar-benar Muntun tahu siapa sih Yang menggunakan akun tersebut Jadi pastikan Kalau mau gratis Hilang ditunggu 30 harinya Kalian tidak boleh Ganti akun kemanapun Tidak ada yang login akun kalian Dan tidak berganti HP Ataupun jaringan juga kadang ngaruh Nah Buat kalian-kalian Yang mungkin orang-orang sultan Yang punya duitnya banyak Cuma menggesek-gesek-gesek Boleh tuh jasa kepada saya Bukan promosi Hanya menginformasikan saja Sama saja promosi ya Jadi menginformasikan kepada kalian semua Yang ingin ya Mengatasi masalah kontak GM Ini bisa dinonaktifkan seperti ini ya Jadi dinonaktif tuh bisa Jadi kontak GMnya langsung hilang Nah untuk caranya Agar kalian tuh mungkin Menghilangkan kontak GM Sarat utama Kalau kalian tuh mau order jasa Jasa kontak GM kepada saya Ataupun kepada siapapun Boleh saja Itu perangkat terpercaya Oppo CPH2577 ini Harus ada disini Di riwayat login Itu baru bisa dinonaktifkan Ataupun dihilangkan kontak GM Di akun kalian Kalau tidak ada seperti ini Ini tidak bisa Makanya saya tidak bisa Menonaktifkan Kenapa? Karena tidak ada perangkat terpercaya Di HP ini Tidak ada perangkat terpercaya Di riwayat login Ya Untuk yang lainnya Seperti mungkin putuskan pihak ketiga Juga itu butuh dinonaktifkan Untuk GIF keluar squad Itu juga butuh dinonaktifkan Tapi Kalau untuk melog out Saja itu bisa Android iPhone Silahkan Kalau memang mau order Dan kalian tuh akunnya Sultan Tidak mau sampai Diambil balik lagi Sama yang Jualnya Ataupun akun pribadi kalian Hasil joki Ataupun top up Login tuh hati-hati juga Itu bisa diatasi Dengan order saja Kalau memang kalian tuh Seorang Sultan Dan punya uang Tidak apa-apa Tanya-tanya dulu juga boleh Ataupun mau ubah Email Muntun Juga silahkan Kalau memang mau order Jadi ubah email Muntun ini Sama sekali Saya tidak login Ke akun kalian Kalau memang Silahkan tanya-tanya dulu saja Kok bisa bang? Tidak login sama sekali Oke Tanya-tanya saja dulu ya Jadi buat kalian Yang mungkin punya uang Untuk mengatasi kontak GM Secara instan Silahkan order saja Ya kalaupun tidak punya Juga tidak apa-apa Tidak harus memaksakan ya Tidak harus memaksakan Uang jajan kalian lah Minta ke orang tua lah Hasil jual aja Jangan memaksakan Ini hanya akun Mobile Legends Kecuali memang Itu adalah penting Bagi kalian Silahkan kalian memaksakan Tapi Saran saya Kalau memang mau jasa Silahkan kalian tuh Kuatkan mentalnya dulu Kenapa? Karena jasanya cukup mahal Ya teman-teman sekalian Jadi buat yang mau order Silahkan tanya-tanya dulu Kalaupun kuat Silahkan order Kalaupun tidak Juga tidak apa-apa Saya tidak memaksa kalian Untuk order Tapi Lebih tepatnya ya Pengen aman enggak Ya silahkan Kalau mau aman silahkan Langsung di order Di non-aktifkan Diganti emailnya Ataupun di log Perangkatnya Silahkan buat kalian Yang mau saja Ya tidak memaksa Ini juga promosi nih Karena memang Salah satu channel saya tuh Ya iya Buat promosi juga Selain channel tutorial Oke Mungkin itu sedikit informasi Yang bisa saya sampaikan Kepada kalian semua Terkait bagaimana Cara mengatasi kontak KM Dari awal penjelasan Penyebab Sampai solusinya Di akhir itu ada promosi Juga tidak apa-apa Ijin promosi sedikit ya Itu boleh ya Silahkan Kalian mau order Silahkan juga tanya-tanya dulu Juga boleh Tidak berbayar Kalau kepoin Ataupun kepoin Tidak apa-apa Mau nanya-nanya Sepuasan juga boleh ya Itu silahkan Tanya-tanya dulu Kalau mau testi Silahkan cek di instagram Saya tuh banyak testi-testi Yang kadang-kadang Mereka juga kaget Bidang saya tuh Anak muntun Enggak ya Saya tuh bukan anak muntun Hanya bisa jasa saja Oke Terima kasih Salam kreator gaming Saya Ardian Saya youtube gaming Ijin pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih